Pemirsa di tengah-tengah kesibukan Dinas Kesehatan untuk memeragi COVID-19. Ada saja oknum yang berulah, seperti halnya Ina, salah seorang oknum ASN Dinas Kesehatan Lombok Barat yang berhasil diamankan bersama dengan dua orang lainnya akibat mengedarkan ekstasi. Seorang ASN Dinas Kesehatan Lombok Barat INA 46 tahun, diamankan bersama dengan dua orang rekannya, yaitu IMS 32 tahun dan D20 tahun. Ketiganya dibukuk tim Satres Narkoba Polresa Mataram, akibat terlibat dalam sindikat jual beli barang haram narkotika jenis ekstasi. Kapolresa Mataram Kombes Polheri Wahyudi menyampaikan, dari ketiga pelaku, diketahui pemilik barang haram tersebut merupakan INA dan D, sedangkan IMS hanya bertugas sebagai kurir. Ia menyebut pelaku menjual satu butir pil ekstasi seharga Rp600.000, di mana berdasarkan penyelidikan petugas diketahui barang haram tersebut telah diterima pelaku sejak tahun baru. Bersama-sama, live motor berdua. Lebih lanjut dia menyampaikan, selama penyelidikan terhadap pelaku, para pelaku kerap berhati-hati dalam menerima pembeli, dan membatasi pembelian hanya 10 butir untuk satu orang. Dari diamankannya pelaku, petugas mengembangkan barang bukti berupa 10 butir pil ekstasi, dan uang tunai sejumlah Rp13.428.000. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam dijerat dengan Pasal 114, Jopasal 132, Pasal 112, dan Pasal 127, dan Undang RI No. 35 Tahun 2009. Tentang narkotika, dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Lalu Anjani, Lumbuk TV Matara.